Halo temen-temen Youtube, semua datang di channel aku Sunny Dahein Hari ini akhirnya kita unboxing Tom & Jerry Edition X Etude House Sebenernya udah pasti banyak banget ya guys review-review online dan juga review-review bahasa Inggris dan bahasa lain gitu kan Tapi aku pengen membawa edisi bahasa Indonesia untuk kalian semua And really what I think about kolaborasi ini Soalnya Tom & Jerry dari kecil aku suka banget nonton Salah satu kartun favorit aku Jadi aku pengen membawa konten unboxing dan juga sekalian review pake produk-produknya untuk kalian semua So without further ado, mari kita buka box ini Di kolaborasi yang Hershey, aku agak sedikit disappointed soalnya pas aku buka paketnya rada kayak ya kayak gak niat gitu loh guys Semoga kali ini dia lumayan niat, so mari kita buka Alright Oke, kali ini niat temen-temen Pas aku buka dia seperti ini Jadi ada paper yang di kayak bejek-bejekin gitu untuk nge-protect barang-barangnya di dalam Jadi mari kita buka satu persatu Oh, see? This is what I mean guys Ini yang namanya niat, gak kayak kemarin-kemarin Kayak baru dibuka terus you're like, huh ini beneran nih aku dapet yang ini gitu loh So, seperti yang kalian bisa lihat banyak banget produk-produk yang aku order Untuk aku review hari ini, jadi mari kita pertama-tama buka yang ini guys Aku gak tau aku bakalan dapet toothbrush set yang Tom, ini gemes banget Kayak aku bakalan kasih keponakanku or something Or aku pake sendiri pas lagi traveling I think this is gonna be really-really cute Selanjutnya juga aku order brush Ini juga gemes banget Karena aku suka banget sebenernya sama brush-brush dari Etude House I think dari drugstore Misha dan Etude House bener-bener punya brush yang kualitasnya bagus banget menurut aku in my opinion Jadi aku sekalian pingin order yang ini karena warnanya kayak keju-keju kuning gitu guys Yang ini aku order Jerry's Cheek Brush Oh, not bad Lumayan halus Dan aku sukanya dia rada kayak lancip sedikit Gampang banget untuk dipake apply blush Selanjutnya temen-temen adalah sponge ini Aku udah sering banget lihat review yang bahasa Inggris Ada youtuber English speaking yang nge-review sponge-nya Jadi aku penasaran banget sponge-nya bakalan kayak gimana So, let's see Pas dibuka dia seperti ini temen-temen Dan oh my god Wow Oh my god guys Ini lembut banget dong Dan dia bener-bener bentuknya kayak keju Berdasarkan dari yang aku baca Sponge ini bisa dipake dry dan bisa dipake basah temen-temen Jadi kalian bisa basahin seperti beauty blender dan pake base kalian First impression aku, it's actually really soft Jadi I'm really excited untuk pake base habis ini untuk kalian semua So, ya dan dia dapet kayak protecting case-nya gitu guys Jadi sponge kita bakalan hygienis dan juga bakalan gak berbaur dengan warna lain di makeup bag kita Which is really good So, that's a plus Good job Etude House Selanjutnya adalah bingkisan ini Aku lupa aku order apa Sepertinya ini eyeshadow temen-temen Wow Oh my god Gemes banget guys Jadi setiap eyeshadow dia kayak ada gambar komen jerry-nya Gemes banget Jadi aku order 2 matte eyeshadow dan 2 glitter Untuk aku pake di look hari ini Yang pertama adalah Look at My Eyes Cafe BR426 yang jerry mouse Jerry mouse ini lebih ke arah cocoa coklat-coklat matte gitu Warna matte yang selanjutnya adalah OR211 Soulmate Ini lebih ke arah kayak pinkish coral gitu guys Yang ada sedikit aksen warna oranye-oranye-nya Tapi masih ke arah pink Jadi bisa dipake oleh 2 undertone Yaitu cool dan juga warm Dan aku pengen banget bahwa ini Karena biar temen-temen yang warm tone bisa pake Dan juga cool tone bisa pake Selanjutnya adalah warna glitter yang ini Yaitu PK022 Troublemaker Troublemaker ini lebih ke arah bronzy warna pink gitu guys Jadi pas dipake bakalan wow very sexy banget Jadi aku pengen membawa glitter ini untuk kalian semua Dan yang selanjutnya adalah PK021 Best Friends Ini lebih ke arah kayak champagne Tapi ke brown sedikit dengan ada warna aksen oranye-nya guys Menurut aku ini bakalan bisa dipake dengan semua look Dan juga berbagai tipe undertone Jadi aku pengen membawa yang ini Selanjutnya adalah yang ini temen-temen Ini apa ya Yang ini adalah Aduh packaging boxnya gemes banget gak sih guys Ini juga ada tomen jari-nya Dan aku suka banget kolaborasi kali ini Packagingnya dia gak tipikal-tipikal packaging matte biasa Tapi dia kayak ada embossing matte-nya gitu loh guys Jadi kelihatan sangat high quality Dan dalemnya adalah face blur smoothing Dalam SPF 3 PA++ Aku suka banget face blur jujur dari dulu Karena face blur ini menurut aku Dari semua drugstore primer Paling bagus dan paling bikin pori-pori kita Kelihatan sangat smooth banget Dan pas dipake foto bagus banget guys Jadi aku inget beberapa tahun lalu Aku pake really really religiously Jadi aku pengen membawa face blur lagi Dan penasaran juga sebenernya Apakah mereka reformulated atau tidak And then selanjutnya adalah Two-tone cheek dome Ini yang kalau gak salah yang aku lihat Bake blush gitu loh guys Yang ini yang warna OR202 Sweet Ensemble Aku pilih banyak yang warm tone untuk blush kali ini Karena aku juga mau lebih catering Untuk temen-temen yang di Indonesia Jadi aku gak nyari yang terlalu pink-pink banget guys Soalnya nanti itu ya gak worth it aja gitu dibelikan Jadi mending aku bawa yang lebih ke arah warm tone untuk kali ini Dan salah satunya adalah warna yang ini Personally aku suka banget sama Etude House Karena setiap kali mereka bikin kolaborasi Seperti yang aku udah bilang dari Hershey kemarin Mereka totalitasnya kelihatan banget Seperti blush yang ini temen-temen Ini bener-bener gemes banget Kita bisa dapet scoopingnya juga Liat deh gemes gak Dan mukanya tuh totalitas banget guys Jadi dari samping kelihatan banget dimensi mukanya Jadi gak cuman kayak flat out packaging gitu loh guys The effort is there Sekarang mari kita lihat produknya Produknya ini dia sebelah kanan ada Warna peachy-peachy milk gitu Lebih ke arah light Dan sebelah kiri dia ada kayak pink grapefruit orange gitu loh guys So it's really cute Dan pas di blend Dua-duanya dia bener-bener kelihatan warm banget Selanjutnya adalah yang OR201 yang Say Cheese Yang ini juga gambarnya Jerry Dan ini jauh lebih ke tone down temen-temen Ini almost warna peachy-nya tuh peach brownish gitu Yang aduh kalo ini dipake warna-warna mute gitu bakalan cantik banget guys So this one is also one of the product yang aku juga penasaran banget Nanti kalo dipake di looknya kayak gimana Jadi nanti aku bakalan pake satu disini dan satu disini ya guys Biar kalian bisa lihat Selanjutnya adalah yang ini temen-temen Yang ini adalah PK001 Yaitu Best Friends Forever So cute Dia jauh ke arah pink yang rada dark rose gitu Ada elemen warna violetnya sedikit Menurut aku warna ini cocok banget untuk temen-temen warm tone juga Karena pas dipake pinknya tuh gak terlalu kayak ngejreng overwhelming gitu loh guys Jadi ini bakalan wearable banget Untuk temen-temen yang agak sedikit darker skin tone Bakalan kelihatan kayak merah merona gitu loh guys So I'm really excited to try this one out BTW yang face blur Aku barusan kayak mau taro disamping gitu kan Tapi ternyata disini ada tambahan bonus Lucky Together Blur Powder temen-temen Disini dalemnya Mari kita liat powdernya seperti apa ya guys Wow powdernya lebih ke arah warna kuning loh guys Oh my god Aku suka banget Aku biasanya suka banget kalo dapet powder yang lebih ke arah warna kuning guys Soalnya gimana ya lebih nge-cancel out warna merah di bagian muka kita gitu Aku order juga My Beauty Tool Soalnya aku pingin nanti taro single eyeshadownya tuh jadiin palette gitu loh guys Jadi kalian bisa beli empty palette ini Nanti kalian pilih aja warna yang kalian suka Mau dia dari edisi tomenjari atau edisi yang lain Dari Etude House kalian bisa taro single eyeshadownya disini dan bawa untuk sehari-hari Which I love So ya aku suka banget sama detailnya juga Bener-bener printannya juga sangat high quality banget Dia gak tipe yang pas diginiin tuh langsung kayak ngelupas gitu loh guys Soalnya aku tau ada beberapa yang cuma nge-stamp doang Tapi it's not a high quality stamp So I love that Selanjutnya adalah Sunjong Lip Balm Ini adalah keluaran dari edisi Sunjong yang dimasukin dalam kolaborasi tomenjari kali ini Sunjong line ini bener-bener famous banget guys Salah satu skincare line yang paling famous di Etude House Jadi aku gak heran kalau misalnya dimasukin untuk kolaborasi tomenjari juga gitu So I understand kenapa mereka mau nge-push ini Karena mereka pingin Sunjong line itu lebih dilihat gitu Yang ini aku order yang Sunjong Lip Balm Natural Red Soalnya aku pingin aja nyobain lip balm yang lebih ke arah warna merah Karena aku kadang gak gitu suka kalau lip balm gak ada warna guys Jadi biar lebih kayak kelihatan natural dan gak terlalu pucat gitu Jadi aku bakalan coba pake ini biar sekalian kalian lihat Oh not bad Not bad not bad wow Lumayan lumayan Dia gak ada baunya sama sekali dan warnanya lebih ke arah darker Jadi ini menurut aku cocok dengan temen-temen yang bibirnya agak sedikit dark Karena di temen-temen yang bibirnya agak sedikit dark bakalan jatuhnya natural Dua produk terakhir yang aku order adalah ini Ini adalah lip product Yaitu Colorful Tattoo Tint Yang pertama adalah yang OR203 Runaway Jerry Oh my gosh guys ini cute banget packagingnya Aku bisa liat telinganya Jerry kayak popping up gitu Oh wow kualitasnya juga bagus banget guys Ini bener-bener dari luar packagingnya matte gitu Oh my god guys kali pake dia liat deh Liat deh ini pigmented banget Dan aku sukanya dia ada elemen warna peachnya Pas di swatching out seperti ini Dia lebih ke arah kayak peachy gitu guys Jadi sebenernya ini juga bisa dipake sebagai blush Dan bisa dipake obviously sebagai lip kan Tapi aku sukanya dia warnanya very very warm tone base banget Karena dia peach Dan aku sukanya dia matte Tapi juga dia lumayan moisturizing pas awal dipake gitu So I'm excited to try this one This is really cute color Ini temen-temen oh my god pusing banget Ini juga lucu banget Kalo gak salah yang ini aku order warnanya lumayan kayak ke arah pink gitu deh Wow Nah yang warna kayak gini nih temen-temen di Indonesia bakalan suka banget Kenapa dia warnanya lebih ke arah dry rose Lebih ke arah warna mawar-mawar yang sudah sedikit kayak kering gitu loh guys Yang MLBB banget my lips but better Ini pas di blend out juga cantik banget temen-temen Wow gila Liat deh Wuh Mari kita mulai make up-an Oke temen-temen pertama-tama aku bakalan pake face blur smoothing Yang SPF 33 PA++ Produk ini dia lebih ke arah peachy base tone gitu loh guys Jadi untuk temen-temen yang punya hyperpigmentation Bagian merah-merah di muka seperti aku bagian sini Nah kalian bisa pake ini untuk Sebagai tone up dan juga kalian juga bisa pake ini sebagai primer Tapi yang aku tau produk ini ya guys Dia lebih dikenal sebagai primer Karena dia bener-bener bikin base-nya tuh kayak kelihatan sangat Shining, shimmering, splendid gitu loh guys Jadi aku bakalan pake di bagian dimana aku biasanya ada ke merah-merah gitu Wuh I actually like it Karena dia jauh lebih silky dibanding yang dulu Dan aku bisa liat pori-pori aku lumayan ke cover Jadi aku bakalan tepuk-tepuk dulu Ini nih yang aku belajarin dari makeup artist Korea Katanya kalo base harus ditepuk-tepuk seperti ini guys Biar nanti dia makeupnya gak keki Guys aku hampir lupa kalo kita ada sponge Dan aku harus kasih liat kalian pemakaian sponge-nya Untung aku baru sampe sini barusan pake BB cream Jadi aku bakalan kasih liat kalian Performance dari sponge ini ya Jadi aku barusan abis basahin sponge-nya Dan dia jadi gede banget dong guys Padahal barusan tuh kayak kecil segini Terus tiba-tiba jadi gede kayak gini dong Oke mari kita coba Oh my god Kalian bisa liat gak? Wow Well dia kayak gede gini sih Jadi kayak aku gak heran kalo blendingnya bagus Tapi dia karena lepek gede kayak gini Menurut aku jauh lebih gampang untuk dipake Dan aplikasinya tuh jauh lebih smooth menurut aku Oh wow Wow Temen-temen aku barusan udah pake eyebrow pencil dan eyebrow mascara Sekarang aku bakalan masuk ke warna yang ini Yaitu Soulmate OR211 Dan aku bakalan pake ini sebagai base Bakalan apply Seperti ini lumayan warnanya tuh Warnanya dia lumayan orange-orange gitu Dan setelah itu aku bakalan masuk ke warna BR426 Dan ini aku bakalan pake sebagai kayak eyeliner gitu guys Jadi aku bakalan apply dari luar Dan terus masuk ke dalam Warna ini bakalan lebih memberi kayak definisi di mata Seperti ini temen-temen Lebih keliatan warm ya Kayak sweater weather gitu kan Which I really like Untuk eyeshadow Aku bakalan skip yang ini Yang Best Friends Dan aku bakalan pake yang PK022 instead Yaitu Troublemaker Soalnya dia warnanya jauh lebih berbeda diantara warna-warna yang aku sering pake guys Soalnya dia jauh lebih kayak bronzy-bronzy gitu Jadi aku pengen pake di look hari ini Wah ini warnanya seksi banget sih guys Gila Dan aku bakalan ambil warna ini Dan pake di bagian belakang dan juga depan Oke temen-temen Barusan aku udah selesai dengan mata Aku udah finalize dengan mascara dan eyeliner Sekarang aku bakalan masuk ke OR201 Chiju Smile Dan aku bakalan pake sebelah sini Dan pake yang lagi satu sebelah sini ya guys Biar kalian bisa lihat perbedaan warnanya Dan aku juga lagi pengen pake brushnya ini Apakah dia transfernya bagus atau tidak Wah wajah nih po Wah ini cantik banget gila Oh my god Guys Dia warm banget gak Pusing.com Pusing tujuh keliling Ini cantik banget Dan brushnya juga lumayan Even though aku ngerasa agak sedikit lancip-lancip Gimana gitu Tapi actually for a drugstore Not bad This is really pretty Dia lebih ke arah peachy pink gitu Tapi agak sedikit dark Which bakalan kelihatan sangat natural di temen-temen Yang warm tone lagi satu Aku bakalan skip Karena yang ini sudah warm tone Dan aku sekarang mau kasih liat kalian Yang bagian lavender pink ini guys Jadi aku bakalan pake di bagian sebelah sini Brush yang aku belum pake Dan mari kita coba Hmm Oh actually Not bad Kalian bisa liat gak Very subtle ya Oh I'm not a big fan of this one Kenapa ya Dia kayak kurang pigmented gitu ya Hmm Mari kita coba pake lagi guys Dia kelihatannya lebih ke tone down pink sih guys Not sure I'm not a big fan yang bagian ini deh Dia pinknya tuh kayak gak gitu Compliment skin tone aku gak sih Aku justru lebih suka yang warna yang ini Yang peachy peachy disini Sekarang Mari kita move on ke lip Dan sebelum itu aku bakalan pake lip concealer And I'll be back Oke teman-teman Aku sudah kembali dengan bibir pucat Sekarang aku bakalan pake yang ini dulu Ini adalah yang OR203 Aku penasaran deh warnanya Bakalan kayak gimana ya Oke first impression aku Warnanya ini lumayan nge neon gitu guys Untuk teman-teman yang bibirnya agak sedikit Pigmented Kalian harus wajib pake concealer Kalo gak ini bakalan kelihatan neon banget di bibir kalian Tapi menurut aku justru warnanya It's actually very fresh Dia ngingetin aku sama grapefruit jelly gitu loh guys It's actually really really cute color Dan coral banget Ini nih warna yang aku tunggu-tunggu Dan aku penasaran banget di bibir aku Bakalan warnanya seperti apa Mari kita coba teman-teman The moment of truth BTW teksturnya lumayan silky-silky velvet gitu Lebih ke arah silky Dan untuk teman-teman yang suka lumayan teksturnya matte Atau teksturnya lebih ke arah silky Kalian bakalan enjoy banget Menurut aku etude house actually really good at making tint sih Oh my god Wah ini daily banget ini teman-teman Waduh kalo Kalo Warna ini bisa jadi cowok ya guys Aku udah Aku lamar ini guys warnanya Wow Ini Kalian bisa liat gak? Ini bener-bener definisi dari MLBB My lips but better Warnanya cantik banget Lumayan agak sedikit ke merah merona Tapi bibir natural Tapi but better gitu loh guys Aduh Sexy banget ini warnanya Kayak gini Dia smudging kayak gini Jatuhnya natural banget Wow Kalo aku bisa rekomen Di antara semua warna Yang kalian bisa investasi Untuk lip Aku bakalan rekomen yang ini Yang PK 003 Anyways Aku bakalan benerin rambut And I'll show you guys The final look Oke teman-teman Ini adalah final looknya Aku seneng banget Karena ini Bener-bener makeup yang Very daily At the same time Lumayan sexy Dan full lips Dan biasanya kan aku Gak gitu suka full lips guys Tapi kali ini aku pingin Biar lebih kayak Instagramable Biar kayak anak-anak Kekinian yang ada Vibe-vibenya gitu Di Instagram Jadi aku sekalian Pingin bikin looknya Kayak gini hari ini Oke guys Gimana menurut kalian? Kalian suka gak dengan Unboxing dan review aku hari ini? Untuk teman-teman yang belum Subscribe Dan kalian baru dengan Video aku Jangan lupa untuk subscribe Biar kita bisa jadi Sunshine Family Dan aku upload 3 kali seminggu Jadi jangan lupa untuk Hidupin notifikasi kalian Biar kalian bisa Ternotifikasi Setiap kali aku upload Video-video yang unik So jangan lupa untuk Subscribe ya guys Dan like video ini Kalau kalian suka kucing And I'll see you guys Next time Annyeong Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax